Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Hari ini gue masih pengen ngebahas video-video penampakan dan creepy yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So sekali lagi, kalau misalkan kalian ada rekomendasi video-video creepy penampakan yang kayaknya layak nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja kirimin ke DM Instagram gue Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali ini dikirimin sama Hindri Angsyah Tapi kayaknya video ini gak rekomendasi buat kalian kaum jomblo ya Soalnya kayaknya bakalan baper ya Oke, jadi katanya di video ini tuh ada sebuah penampakan So, kita lihat dulu videonya bareng-bareng Di video yang barusan, kalian bisa lihat kayak ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Sepasang kekasih yang lagi asik gendong-gendongan ini Gerakan bayangannya tuh kayak cepet banget dan pas mereka jalan lagi, bayangan itu udah hilang Mana lagi kejadian yang tadi itu terjadi pas siang hari Oke deh, sekarang gue bakal coba puter lagi videonya tapi kali ini gue slow-mo Dan disini kalian bisa lihat kalau bayangan hitam yang tadi itu bukan penampakan guys Tapi cuman seorang bamba yang pake hijab berwarna hitam Dan bahkan kalian bisa lihat sendiri, celananya itu pake celana jeans guys Tapi entah kenapa ya, posisinya tuh bisa kayak pas gitu aja Jadi ketika dia lewat dan masa bamba yang gendong-gendongan ini juga lewat Si bamba itu kayak ketutupan gitu guys Jadi kesannya itu kayak doi tuh ngilang Padahal itu jelas-jelas orang bamba yang pake jeans Nah video yang kedua ini dikirimin sama Shida Dan katanya video ini lagi viral di tiktok Jadi ada seorang cewek tiktok pada umumnya Doi joget-joget di depan kamera handphonenya, di dalam kamarnya Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah bayangan berwarna hitam Yang lewat dengan sangat cepat di belakang doi So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Oke, gue udah mulai tengok Eh, kurang boleh tengok jewek Ya, kurang boleh tengok nih Di mulut-mulut dia Itu mata dia Kalau kurang boleh tengok Tak tipu, oke Kelihatan jelas kan? Ada bayangan hitam yang lewat dengan sangat cepat di belakang doi Dan bayangan itu kayak lewat di atas kasur guys So banyak yang mengira kalau sosok itu adalah sosok penghuni dari kamar tidur doi Coba deh, kalian perhatikan baik-baik sosok yang tadi Sosoknya itu kayak gerak dari kanan ke kiri Dan persis di momen ketika sosok itu lewat Bantal pink yang ada di atas kasur itu juga ikut bergerak guys Seolah kayak ada yang neken dari atas So pastinya kalau itu sosok hantu Atau penampakan yang lewat di belakang doi Pastinya bantal-bantal yang ada di atas kasurnya tuh gak ikut bergerak Atau gak kesentuh, kedorong, dan segala macem Tapi penampakan yang baru santu kelihatan jelas Kalau bantal di atas kasur itu ikut bergerak Dan kayak ketekan ke bawah gini guys So gue ngerasa kayaknya itu orang ya Mungkin dia dengan sengaja bikin video kayak gini supaya viral Bisa jadi itu adiknya, saudaranya, keluarganya, atau siapa gue juga tau Didandanin pake kain hitam Terus doi kayak lewat di atas kasurnya gitu Otomatis bantal yang ada di atas kasur juga ikut keinjek Makanya bantalnya itu jadi kayak ketekan ke bawah Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih percaya kalau video yang barusan itu adalah sebuah penampakan? Atau kalian sepedapat sama gue? Kalau video yang barusan itu cuma video settingan Di belakang Nah yang ketiga ini bukan video guys Tapi sebuah foto Foto ini gue dikirimin sama Rezi Anggara Bisa jelasin apa yang di belakangnya bang? Itu settingan apa beneran? Soalnya gue ambil di FB Oke, coba kalian perhatikan baik-baik foto yang ini Kalian bisa lihat di foto itu ya Di belakang mas-mas yang pake jaket itu Kelihatan jelas ada sosok yang mirip pocong Pocong itu berdiri dan ikut ngeliat ke arah kamera Gue sama sekali gak bisa dapetin petunjuk dimana lokasi foto ini diambil Dan gue juga bingung kenapa ada lingkaran merah di samping kanan orang ini Apakah foto ini memang dibuat untuk meme doang? Supaya orang jadi salfok Ngeliatin lingkaran merah itu padahal penampakannya ada di belakangnya Jadi gue sama sekali gak tau ya foto ini real atau bukan Tapi kalo ini foto fake Pastinya orang itu niat banget ya Doe pake kain Terus kemudian dandan kayak gitu malem-malem Cuman supaya bisa foto kayak gini Dan anehnya sosok yang tadi itu Matanya bercahaya guys Sama kayak mata orang yang ada di dalam foto ini Tapi mas-mas ini kayaknya matanya bercahaya Karena kena flash dari kamera Karena jarak kamera dengan orang ini tuh kayak deket ya Tapi kalo pocong yang ada di belakang Gue gak tau kenapa matanya tuh bisa bercahaya Harusnya flashnya itu gak mungkin bisa sampe ke matanya si pocong ini Karena jaraknya yang terlalu jauh Dan terakhir kalo gue perhatiin Sosok pocongnya itu kayak tinggi banget ya Coba deh kalian bandingin sama tiang yang ada di sebelahnya So gimana nih? Real or fake? Video berikutnya ini gue dikirimin sama Aditya Assalamualaikum Bang Rian Gue ada video nih dapet dari tiktok Kira-kira video ini editan atau real bang? Soalnya orang yang disamping anak kecil itu Juga tiba-tiba kaget Pas anak kecilnya hilang Terus cabut Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Oke kita langsung masuk ke pembahasan videonya aja ya Coba kalian perhatikan baik-baik Momen dimana pas orang itu ngelewatin ujung pager Perhatikan baik-baik kakinya guys Disitu keliatan jelas kakinya itu gak sinkron Antara sebelah kiri dan sebelah kanan Jadi jelas-jelas video ini adalah video editan Gue kasih tau cara bikinnya Jadi Doi ini syuting dua kali Yang pertama Doi syuting sendirian Ngelewatin pager itu Terus kemudian Doi syuting lagi Kali ini dia jalan disampingnya ada anak kecil Terus kemudian videonya itu dia crop jadi dua Di sebelah kiri dia tempel pake video yang ada anak kecilnya Dan di sebelah kanan itu yang dia jalan sendirian Jadi kalo digabungin dua video yang tadi itu efeknya kayak ngilang guys Tapi karena Doi itu ngelangkahnya gak dihitung Jadi perpindahan antara videonya itu jadi gak smooth Kalian bisa liat kakinya itu kayak gak nyambung Antara video yang satu dengan video yang lain So fix video yang tadi ini bukan fenomena paranormal ya guys Ini cuman video editan yang kebetulan juga viral di tiktok Nah video yang terakhir ini juga dari tiktok guys Dan juga sempet viral beberapa waktu yang lalu Fenomenanya tuh masih mirip sama video yang barusan kita bahas yang tadi Jadi di video ini ada seorang tukang parkir yang kebetulan lewat di belakang pohon Dan pas dia lewat di belakang pohon itu Tau-tau Doi jadi ngilang Seperti video yang sebelumnya ya Jelas-jelas ini bukan fenomena paranormal Tapi gua jamin 100% ini video editan Jadi Doi syuting pake tripod Supaya videonya tuh stabil Dan persis di momen ketika tukang parkirnya itu lewat di belakang pohon itu Doi nempel sebuah foto yang dia screenshot dari frame video itu Dimana disitu pas kondisi jalan lagi kosong Gua kasih liat ya perpotongannya dimana Disini kalian bisa liat tiba-tiba Separuh dari batang pohon itu jadi pixelate Jadi yang sebelah kirinya itu masih video yang asli Dan disebelah kanannya gambar yang ditempel Sebenernya tukang parkirnya tuh gak ngilang guys Doi juga masih muncul di balik pohon itu Tapi dia tempelin sama foto di atasnya Jadi kesannya tuh kayak ngilang Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau misalkan kalian ada rekomendasi buat video-video creepy Penampakan yang kayaknya layak nih Buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja kirimin ke gua di instagram Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax